Halo semuanya, berjumpa lagi kita di channel cerita populer. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Namaste London, dirilis pada tahun 2007. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Arjun, yang sedang mengantar seorang gadis bernama Jasmine untuk menikah dengan seorang pria bernama Charlie. Setelah mengantar Jasmine, Arjun pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian, kita dibawa ke flashback beberapa bulan yang lalu. Terlihat di sebuah kape, ada seorang pria bernama Bobby, yang sedang menunggu seorang gadis. Di sana terlihat Bobby sedang latihan berbicara dengan gadis yang akan ia temui nanti. Sepertinya, ini adalah kerjaan pertamanya dengan seorang gadis. Dan tidak lama kemudian, gadis yang ingin ditemuinya datang. Ternyata gadis itu adalah Jasmine. Pertemuan mereka sudah dihatir oleh ayah Jasmine yang bernama Mohan. Dia sangat menginginkan putrinya untuk segera menikah. Di sana, Bobby diwar kaget karena Jasmine memesan minuman porca. Dia tidak menyangka ternyata Jasmine gadis yang pemabuk. Jasmine yang banyak menghabiskan minuman, akhirnya membuatnya mabuk. Dalam mabuknya tersebut, Jasmine mengatakan kalau dia banyak memiliki pacar dari berbagai negara. Bahkan, dia pernah melakukan hubungan sek dengan mereka. Tentu saja, pengakuan itu membuat Bobby kecewa karena gadis yang akan dijodohkan dengannya merupakan seorang pelager. Setelah itu, dia pergi dari sana. Lalu menelpon ayah Jasmine untuk membatalkan perjodohan tersebut. Di sisi lain, ternyata Jasmine hanya sedang berakting. Apa yang dikatakannya itu tidaklah benar. Semuanya sudah direncanakan oleh Jasmine untuk membatalkan perjodohannya tersebut. Karena dia tidak ingin menikah dengan orang India dan juga tidak ingin dijodohkan. Dia akan menikah ketika dia mencintai seseorang. Saat di kantor, Jasmine memberitahu temannya bernama Laila. Kalau rencana perjodohannya telah dibatalkan. Hanya bermodalkan satu botol minuman. Setelah itu, Jasmine mengajak Laila keluar. Di sana Laila bertanya, apa masalahnya menikah dengan orang India? Lalu Jasmine menjawab kalau dia hanya tidak ingin menikah dengan orang India. Laila mengatakan kalau Jasmine juga orang India. Tapi kenapa dia tidak suka dengan orang India? Lalu Jasmine memberitahu Laila, kalau orang tuanya memang orang India. Tapi dia lahir di London dan dibesarkan di sana. Bahkan dia tidak pernah ke India. Sejak berumur tiga tahun, dia sudah menyanyikan lagu kebangsaan Inggris. Kemudian Laila bertanya, seperti apa pria yang akan kamu nikahi? Jasmine menjawab tentunya orang Inggris berkelas dan juga pintar. Dan tidak lama kemudian, datang seorang pria yang mengendarai mobil mewah. Dia adalah Charlie, seorang pria kaya, yang juga merupakan teman Jasmine dan juga Laila. Lalu Charlie menyapa mereka. Jasmine mengatakan kalau dia suka pria seperti Charlie. Kemudian Jasmine menghampirinya. Laila mengatakan kalau Charlie bukan pria yang baik untuknya. Dia adalah seorang playboy yang sudah menikah tiga kali. Tapi pernikahannya tidak bertahan lama. Karena Charlie orangnya gampang bosan. Tapi nasihat Laila dianggap angin lalu oleh Jasmine. Jasmine. Saat di dalam mobil, Charlie mengajak Jasmine untuk menemainya rapat di sana dengan teman-temannya sesama orang kaya. Untuk membahas tentang masalah amal. Tapi Jasmine menolak karena dia merasa pakaian yang ia pakai tidak pantas untuk bertemu dengan orang-orang seperti mereka. Dan setibanya di sana, Charlie pergi sendirian. Sedangkan Jasmine menunggu di dalam mobil. Keesokan harinya, saat di kantor, Jasmine menelpon temannya bernama Imran. Untuk memberitahukan kalau perjodohannya tempoh hari sudah dibatalkan berkat ide yang diberikan oleh Imran. Lalu Imran bertanya, bagaimana dengan ayah Jasmine? Apa dia marah kepadanya atau tidak? Jasmine menjawab, tentu saja ayahnya marah. Dalam tiga hari ini, dia tidak akan pulang ke rumah sampai kemarahan ayahnya berkurang. Kemudian Imran juga memberitahu Jasmine kalau dia akan tinggal satu rumah dengan pacarnya bernama Susan. Jasmine sedikit meledek Imran karena rencananya tersebut pasti tidak akan diizinkan oleh ayahnya. Saat di rumah, ternyata benar apa yang dikatakan Jasmine. Ayah Imran tidak mengizinkan jika Imran tinggal satu rumah dengan pacarnya sebelum mereka menikah. Karena itu akan membuat keluarganya malu sebagai seorang muslim. Imran yang sudah bulat dengan keputusannya, akhirnya dia diusir oleh ayahnya dari rumah mereka dan jangan pernah kembali ke sana. Malam harinya, Jasmine, Imran dan temannya minum-minum di bar. Dan tidak lama kemudian Charlie juga datang ke sana. Lalu mereka berjoget dan bernyanyi di sana. Sedangkan di tempat lain, ayah Jasmine mencemaskan anaknya yang belum pulang karena sudah larut malam. Lalu dia pergi ke bar tempat biasa Jasmine kunjungi bersama teman-temannya. Setibanya di sana, ayah Jasmine dibuat kecewa dan juga malu. Setelah melihat putrinya yang sedang berjoget dalam keadaan mabuk bersama teman-temannya. Lalu dia membawa Jasmine pulang ke rumah. Keesokan harinya, ayah Jasmine memerahi putrinya. Apa yang dilakukannya tadi malam itu salah. Lalu dia menanyakan apa yang sebenarnya yang Jasmine inginkan. Beberapa hari yang lalu, Jasmine memetarkan pernikahannya dengan pria pilihan ayahnya dan tidak menghiraukannya. Tadi malam, dia berjoget dan minum-minum dengan orang Inggris. Jasmine mengatakan untuk tidak perlu meributkan masalah kecil seperti itu. Lagi pula, itu adalah keinginannya karena dia sudah dewasa. Jasmine meminta ayahnya untuk tidak perlu ikut campur dengan urusannya. Karena yang dipakainya untuk minum-minum itu adalah uangnya sendiri. Tentu saja, mendengar itu membuat ayah Jasmine marah. Dan mengatakan, selama Jasmine tinggal di rumah mereka, maka urusan Jasmine juga urusannya. Jasmine menjadi kesal karena ayahnya terlalu membesarkan masalahnya. Lalu dia memutuskan untuk pergi dari rumah ayahnya. Setelah itu, Jasmine menemui Charlie di kapal. Di sana, Charlie melamar Jasmine untuk menjadi istrinya. Dan tentu saja membuat Jasmine kaget. Dia tidak percaya kalau Charlie benar-benar ingin menjadikannya sebagai istrinya. Jasmine tidak bisa memberitahu jawabannya sekarang. Karena menurutnya, itu terlalu cepat untuknya menikah. Dia akan memikirkan hal itu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, ayah Jasmine menelpon. Dia ingin minta maaf karena telah memarahinya tadi pagi. Dia berjanji tidak akan ikut campur dengan urusannya lagi. Setelah itu, ayah Jasmine memberitahu putrinya kalau mereka akan pergi ke India untuk berlibur. Sekalian mengunjungi keluarga mereka di sana. Awalnya Jasmine menolak karena dia tidak ingin pergi ke India. Tapi ayahnya sedikit memaksa. Yang akhirnya Jasmine setuju untuk ikut dengan mereka. Singkat cerita, mereka telah tiba di India. Di sana mereka banyak mengunjungi tempat-tempat wisata. Dan salah satunya, tujuh keajaiban dunia yaitu Taj Mahal. Sebenarnya, tujuan ayah Jasmine mengajak keluarganya ke India bukan untuk berlibur. Melainkan untuk mencari pria yang cocok dengan Jasmine. Setelah banyak menemukan pria di sana, ayah Jasmine tidak menemukan pria yang sesuai dengan putrinya. Lalu ayah Jasmine mengajak mereka untuk bertemu dengan keluarganya di sana. Saat di jalan, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba monggok. Lalu Sopi menelpon seseorang untuk membantu memperbaiki mobilnya. Tidak berselang lama, datang seorang pria bernama Arjun yang mengendarai motor bututnya. Sambil memperbaiki mobil tersebut, Arjun terus melihat Jasmine. Setelah mobil selesai diperbaiki, mereka pun pergi dari sana. Setelah tiba di rumah keponakan mereka, ayah Jasmine dan keluarganya disambut baik oleh mereka. Lalu ayah Jasmine mengenalkan istri dan putrinya. Di sana, Jasmine terlihat begitu kesal karena salah satu keponakan ayahnya menciumnya. Tapi ayahnya memaksa Jasmine untuk tetap tersenyum. Setelah itu, Jasmine diberi minumnya berupa susu oleh keponakannya. Tapi setelah mereka pergi, Jasmine malah membuang susu tersebut karena dia tidak sanggup untuk meminumnya. Saat makan, Jasmine juga dibuat kesal. Karena makanan yang dihidangkan berupa roti kering yang dicampuri dengan santan. Karena menurut mereka, santan baik untuk kesehatan. Selain untuk dimakan, santan juga baik untuk rambut. Terlihat di sana, ibu Jasmine sedang dikeramas rembutnya dengan menggunakan santan. Dan malam harinya, Jasmine tidak bisa tidur karena banyak nyamuk yang menggigitnya. Keesokan harinya, Jasmine yang sedang jalan-jalan di sana, dia tidak sengaja bertemu dengan Arjun yang sedang minum susu sapi langsung dari pabriknya. Jasmine yang melihatnya membuatnya jijik dan pergi dari sana. Setibanya di rumah, Jasmine diminta ayahnya untuk mencicipi mentega yang sedang dibuat. Tapi malah membuatnya muntah. Malam harinya, ayah Jasmine yang ingin bergabung dengan keluarganya, tiba-tiba saja kain yang dipakainya terbang ditiup angin. Tapi tanpa sengaja, kain tersebut ditemukan oleh Arjun. Lalu ayah Jasmine meminta Arjun untuk mengantar kain itu kepadanya. Ternyata, pria yang disamping ayah Jasmine adalah ayah Arjun. Lalu dia mengenalkan Arjun kepada ayah Jasmine. Saat ingin pergi, Arjun kembali bertemu dengan Jasmine. Lalu dia menanyakan siapa namanya. Ayah Jasmine yang menilai Arjun adalah pria baik. Lalu dia merencanakan untuk menjodohkan mereka. Dan tentu saja ayah Arjun menyetujuinya. Keesokan harinya, kedua keluarga dipertemukan untuk mengetahui pendapat Jasmine dan Arjun. Apakah mereka setuju untuk menikah atau tidak. Tentu saja, Pak Arjun pasti setuju dengan perjodohan tersebut. Tapi berbeda dengan Jasmine. Sebenarnya dia tidak setuju. Bahkan dia tidak tahu sama sekali kalau dia akan dicodohkan dengan Arjun. Lalu ayah Jasmine mengatakan kalau putrinya 100% setuju dengan perjodohan tersebut. Setelah itu, Jasmine memberitahu ayahnya. Claudia tidak ingin menikah dengan Arjun. Karena menurutnya, di antara mereka tidak ada kesamaan. Jasmine mengatakan kalau dia lahir di London. Dia tinggal di sana. Sedangkan Arjun tinggal di desa. Dan bagaimana dia menyesuaikan dirinya dengan Arjun. Ayahnya mengatakan kalau Arjun yang akan menyesuaikan dirinya dengan Jasmine. Lagi pula, Arjun adalah pria yang baik. Dan akan selalu mencintai Jasmine sampai kapanpun. Jasmine mengatakan kalau dia tidak mencintai Arjun. Tapi ayahnya meminta Jasmine untuk memberi satu kesempatan kepada Arjun. Untuk membuat Jasmine mencintainya. Lalu Jasmine meminta ibunya untuk memberi pengertian kepada ayahnya. Kalau dia tidak ingin menikah dengan Arjun. Tapi ayah Jasmine tetap dengan keputusannya. Kalau Jasmine akan tetap menikah dengan Arjun. Dia meminta Jasmine untuk memberikan jawabannya sampai besok. Arjun yang senang dengan perjodohan tersebut. Membuatnya berhalu. Keesokan harinya, Jasmine memberitahu Arjun. Kalau dia setuju untuk menikah dengannya. Tapi dengan satu syarat. Setelah menikah, mereka secepatnya kembali ke London. Dan malam pertama mereka akan dilakukan di sana. Jasmine meminta Arjun untuk mengetahui seperti apa gaya hidupnya di sana. Dan juga agar mereka saling kenal satu sama lain. Setelah itu mereka akan kembali ke India. Dengan senang hati, Arjun menerima syarat tersebut. Lalu dia mengatakan tidak ada paksaan dalam cinta. Dan dia sudah mencintai Jasmine sejak pertama kali melihatnya. Singkat cerita, akhirnya pernikahan Arjun dan Jasmine dilangsungkan. Dan setelah menikah, mereka langsung kembali ke London. Setibanya di rumah, mereka merencanakan untuk mengandalkan resepsi pernikahan Arjun dan Jasmine. Tidak lama kemudian, Jasmine datang. Lalu ibunya memberitahukan kalau mereka sedang membahas tentang resepsi pernikahan mereka. Dengan santainya, Jasmine mengatakan, resepsi pernikahan siapa yang sedang mereka rencanakan. Kalau ingin mengandalkan resepsi pernikahannya dengan Arjun, itu tidak perlu. Karena menurutnya, mengelilingi api suci sebanyak tujuh kali di India, itu tidak berlaku di London. Ternyata, semua itu adalah rencana Imran. Karena waktu di India, Jasmine menelponnya. Imran meminta Jasmine untuk berpura-pura menikah. Karena pernikahan di India tidak berlaku di London. Itulah kenapa Jasmine memberi syarat kepada Arjun. Setelah menikah, mereka harus secepatnya kembali ke London. Sebenarnya, Jasmine hanya sedang bersandiwara. Karena sebelumnya, ayahnya berbohong kepadanya dengan mengajaknya ke sana untuk berlibur. Tapi nyatanya, dia malah dijodohkan dengan pria di sana. Lagi pula, pernikahan mereka tidak ada buktinya. Dan itu tidak sah di mata hukum. Lalu Jasmine meminta mereka untuk tidak perlu sibuk dengan resepsi pernikahannya. Setelah itu, dia pergi. Arjun tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya diam sambil melihat kepergian Jasmine. Dia tidak menyangka, ternyata pernikahan yang dianggapnya serius malah dijadikan tempat balas dendam oleh Jasmine kepada ayahnya. Keesokan harinya, Jasmine pergi ke rumah Charlie untuk memberikan jawaban dari lamaran Charlie sebelum dia pergi ke India. Di sana, Jasmine mengatakan kalau dia menerima lamaran dari Charlie. Dia bersedia menikah dengannya. Di tempat lain, Imran yang sedang merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba ayahnya datang dan langsung menamparnya. Ayahnya sangat marah karena Imran memberi ide kepada Jasmine untuk pura-pura pernikahannya dengan Arjun. Setelah itu, dia pergi. Malam harinya, Arjun melihat Jasmine yang diantar pulang oleh Charlie. Di sana terlihat mereka begitu mesra. Sedangkan Arjun hanya melihat saja sambil menahan sakit hatinya. Setelah Jasmine masuk rumah, Arjun menanyakan siapa nama pria yang baru saja mengantarnya. Jasmine menjawab kalau pria tersebut bernama Charlie Lalu Arjun mengatakan kenapa Jasmine berbohong padanya waktu di India dengan mengatakan keramalah pertama mereka akan dilakukan di London. Jika Jasmine tidak ingin menjadi istrinya, kenapa menyetujui perjodohan itu? Andai saja Jasmine memberitahu sebelumnya, maka dia tidak akan mengganggunya. Jasmine yang merasa bersalah, dia hanya diam saja. Saat di luar, Jasmine minta maaf atas apa yang dilakukannya selama ini kepada Arjun. Lalu dia meminta Arjun untuk melupakannya. Bahkan Arjun juga bisa membencinya. Tapi Arjun mengatakan, awalnya dia memang ingin melupakan Jasmine dan membencinya. Setelah itu kembali ke India. Tapi dia tidak bisa, karena dia sudah jatuh cinta kepada Jasmine saat pendangan pertama. Arjun berjanji kalau dia tidak akan kembali ke India sebelum mengatakan Jasmine menikah dengan Charlie. Kemudian scene berpindah. Orang tua Jasmine pergi ke rumah Charlie untuk membahas pernikahan anak mereka. Dan tidak lama kemudian, ayah Arjun menelpon yang menanyakan bagaimana kabar mereka di sana. Ayah Jasmine mengatakan kalau mereka baik-baik saja, tapi dia tidak bisa ngembara lama karena lagi ada urusan lalu menutup teleponnya. Keesokan harinya, orang tua Charlie mengadakan pesta kecil-kecilan di sebuah kapal hanya untuk mengumumkan pernikahan Charlie dengan Jasmine. Ternyata Arjun juga ada di sana yang sedang ngobrol dengan Jasmine. Tidak lama kemudian, Charlie datang lalu menanyakan bagaimana Arjun dan Jasmine bisa saling kenal. Lalu Arjun menjawab kalau dia teman Jasmine dari India. Kemudian Charlie meminta Arjun untuk menjadi pendamping Jasmine saat mereka menikah. Dan dengan terpaksa, Arjun mengiyakannya. Setelah itu, ayah Charlie mengumumkan pernikahan Charlie dengan Jasmine dan juga mengenalkan calon besarnya. Charlie dan Jasmine terlihat begitu bahagia. Mereka berpelukan di depan semua orang tanpa merasa bersalah. Sedangkan Arjun menangis ketika istrinya ingin menikah lagi. Hatinya semakin hancur melihat istrinya berpelukan dengan pria lain. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun karena istrinya tidak mencintainya. Arjun memberitahu ayah Jasmine kalau dia ingin kembali ke India. Tapi dia tidak bisa meninggalkan Jasmine. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa melihat istrinya menikah lagi dengan pria lain. Ayah Jasmine yang melihat Arjun banyak minum lalu dia mengatakan, kalau banyak minum, tidak akan mengurangi masalahnya. Arjun menjawab, seharusnya sekarang ini dia minum racun. Mungkin itu akan lebih baik daripada dia melihat istrinya menikah lagi. Tapi dia tidak bisa melakukannya karena dia terlalu mencintai istrinya. Lalu Arjun menangis lagi. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Saat di club, Charlie bertanya kepada Arjun dalam bahasa Inggris. Selain menghadiri pernikahannya dengan Jasmine, apa tujuannya yang lain? Lalu Arjun menjawab, kalau dia ingin memperjuangkan istrinya dan membawanya kembali ke rumahnya. Arjun meminta Jasmine untuk memberitahu Charlie jawabannya tersebut dalam bahasa Inggris. Tapi Jasmine menolak. Dia tidak ingin Charlie tahu kalau sebenarnya mereka sudah menikah. Lalu Charlie pergi meninggalkan mereka berdua untuk ngobrol. Jasmine menanyakan, apa maksud Arjun memberi jawaban seperti itu? Arjun tidak menjawab, lalu dia pergi bergabung dengan yang lainnya dan bernyanyi. Kemudian scene berpindah. Imran menemui orang tua Susan untuk memberitahu mereka kalau dia mencintai Susan dan ingin menikah dengannya. Orang tua Susan mengizinkan jika Imran ingin menikahi putri mereka, tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, Imran harus merubah namanya menjadi Immanuel. Dan yang kedua, Imran harus pindah agama dan membuat surat pernyataan kalau keluarganya tidak terlibat dalam teroris. Imran yang mencintai Susan, dia menyetujui syarat-syarat tersebut. Setelah itu, Imran pergi ke masjid untuk yang terakhir kalinya sebelum dia pindah agama. Arjun yang sering melihat Imran di klub dan di bar, lalu dia menanyakan apa tujuannya datang ke sana. Imran menjawab, dia ingin pergi ke sana untuk yang terakhir kalinya sebelum dia pindah agama karena semua ini syarat yang diberikan oleh orang tua Susan. Dia meminta Imran untuk pindah agama dan mengganti namanya. Lalu Arjun mengatakan, jangan membuang nama dan agamamu yang selama 26 tahun menjadi identitasmu, hanya untuk gadis yang kamu kenal dalam 26 minggu. Orang tuamu sangat kecewa jika dia tahu anaknya merubah nama dan agamanya. Arjun memberitahu Imran kalau dalam cinta tidak ada syarat ataupun paksaan, lalu dia pergi. Setelah itu, Imran pergi ke rumah orang tua Susan. Di sana Susan ingin memberitahu semua orang kalau Imran sudah mengganti namanya menjadi Immanuel. Tapi Imran menolak kalau dia tidak akan pernah mengganti nama dan agamanya, karena dia menghormati semua agama. Imran minta maaf kepada Susan. Dia tidak ingin membangun suatu hubungan dengan adanya syarat seperti itu. Jika Susan memang mencintainya, maka terimalah dia apa adanya. Kemudian Imran minta maaf kepada ayah Susan kalau dia tidak bisa menerima syarat darinya. Setelah itu, Imran kembali ke rumah orang tuanya yang diantar oleh Arjun. Dia juga mengajak Susan bersamanya. Akhirnya, orang tua Imran bisa menerima mereka kembali, menjadi bagian dari keluarganya. Suatu hari, Charlie mengajak Jasmine pergi ke suatu tempat. Di sana Charlie mengatakan, lalu di tempat ini, mereka akan mengadakan pesta yang meriah untuk penikah mereka nanti. Lalu Charlie mengajak Jasmine pergi ke kamar. Di sana Charlie ingin mengajak Jasmine bermain. Tapi Jasmine menolak, karena dia merasa masih menjadi istri Arjun, yang akhirnya membuat Charlie kesal. Setibanya di rumah, Jasmine meminta Arjun untuk mencerahnya saat itu juga, karena setiap Charlie ingin menciumnya, dia selalu teringat dengan pernikahan mereka. Arjun mengatakan, kalau dia tidak akan pernah menceraikan Jasmine, karena menurut Jasmine, dia tidak pernah menikah. Jadi untuk apa dia mencerainya? Malam harinya, Arjun menelpon keluarganya. Dia memberitahukan, kalau besok dia akan kembali ke India, dengan alasan kalau dia rindu dengan mereka. Lalu keluarganya bertanya, bagaimana hubungannya dengan Jasmine? Arjun menjawab, kalau bukan mereka baik-baik saja. Bahkan sekarang Jasmine semakin mencintainya. Arjun terpaksa berbohong. Dia tidak ingin membuat keluarganya kecewa, dengan pernikahannya dengan Jasmine. Dia berusaha, menutupi sakit hatinya selama ini. Tapi dia tidak bisa menahan tangisnya. Sedangkan Jasmine hanya melihat Arjun dari belakang. Keesokan harinya, kita kembali ke scene awal, di mana Arjun mengantar Jasmine pergi, untuk menikah dengan Charlie. Sebelum pergi, Arjun memberi selamat kepada mereka berdua dalam bahasa Inggris. Arjun mengatakan, kalau Jasmine mencintai Charlie, dia berharap mereka hidup bahagia, dan meminta Charlie untuk menjaga Jasmine. Setelah itu, dia pergi. Jasmine hanya terdiam, setelah mengetahui, kalau Arjun bisa bahasa Inggris. Karena selama ini, setahunya, Arjun tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Setelah kepergian Arjun, ternyata Jasmine membatalkan pernikahannya dengan Charlie. karena dia baru menyadari, kalau dia mulai mencintai Arjun. Lalu, dia pergi dari sana untuk mencari Arjun. Tentu saja, orang tua Jasmine senang, dengan keputusan putri mereka. Akhirnya, Arjun berhasil memperjuangkan istrinya, dan akan membawanya kembali ke India. Dan film pun berakhir. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.